Hai, jadi untuk mengangkapi salah satu tugas kelompok mata kuliah akutansi keuangan menengah 1 dengan dosen pengampu Ibu Retno Yuninur SEMSC AKTCA Jadi, video kali ini akan menjelaskan kejadian komprensif atas implementasi PSAK nomor 14 tentang persediaan di PT Sidomunco Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 13 yang terdiri dari Rizky VB Amalia dengan NPM 2211031092 Kemudian ada Vanessa Novitasari dengan NPM 2211031095 Dan yang terakhir dengan saya sendiri, Merintan Putri Aulia Simbolon dengan NPM 2211031119 Baiklah, untuk menjelaskan materinya Bagian profil perusahaan PSAK nomor 14 dan implementasi pada pencatatan akan dijelaskan oleh Vanessa Kemudian penjelasan implementasi pengukuran dan pengungkapan akan dijelaskan oleh saya sendiri Lalu kemudian yang terakhir, penjelasan implementasi penyajian dan dampak dari implementasi pada PT Sidomunco akan dijelaskan oleh PBI Baiklah, berikut penjelasannya Profil perusahaan PSDomunco PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomunco, TBK, adalah perusahaan jamu terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar di bidang produk jamu PT Sidomunco sudah berdiri selama 48 tahun sejak 1975 Dengan pengalaman lebih dari 70 tahun di industri jamu di Indonesia Saat ini, PT Industri Jamu Sidomunco sudah memiliki lebih dari 4.000 karyawan Memproduksi barang lebih dari 300 cilis produk Dan mempunyai 122 titik distribusi di seluruh Indonesia Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi persediaan Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa dalam proses produksi penjualan Atau dalam bentuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi Persediaan ini sendiri akan diatur oleh PSAK nomor 14 Yang menjelaskan mengenai perlakuan akutansi untuk persediaan Ruang lingkup yang dapat digolongkan sebagai persediaan Pengukuran persediaan dan biaya-biaya yang mempengaruhi persediaan dan juga pengungkapan persediaan Ada pun ruang lingkup dari PSAK nomor 14 yaitu Pernyataan ini harus diaplikasikan dalam penyusunan laporan keuangan Dalam konteks biaya historis tentang akutansi persediaan selain Yang pertama yaitu pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi Yang kedua yaitu instrumen keuangan Dan yang ketiga persediaan yang dimiliki oleh produsen peternakan Produk pertanian dan kehutanan Dan hasil tambang sepanjang persediaan tersebut dinilai berdasarkan nilai realisasi Ada pun metode pencatatan persediaan itu dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah LIFO Yang kedua adalah VIVO Yang ketiga yaitu rata-rata tertimbang Implementasi PSAK nomor 14 pada perusahaan PT Sido muncul Itu akan dijelaskan melalui empat cara yaitu pencatatan Yang kedua penyajian Yang ketiga pengukuran Yang keempat pengungkapan Yang pertama yaitu pencatatan persediaan berdasarkan PSAK nomor 14 Pencatatan persediaan dibagi menjadi dua yaitu sistem periodik Dan yang kedua yaitu sistem perpetua Sistem periodik ini dapat diketahui dengan cara melakukan perhitungan fisik Terhadap persediaan yang ada di hudang Sedangkan sistem perpetua adalah Dia akan memperhatikan Perpetua adalah mencatat yang dilakukan setiap waktunya disesuaikan Dengan adanya transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang yang terjadi Implementasi PSAK nomor 14 pada PT Sido muncul Yaitu PT Sido muncul Mencatat persediaan perusahaan dengan metode periodik Metode ini dapat dibuktikan dengan melihat catatan HPP atau BPP Selain itu metode ini mengharuskan adanya perhitungan Persediaan yang masih ada pada tahap penyusunan laporan keuangan Metode fisik juga disusun dengan poin penting untuk menentukan HPP Oke jadi guys materi selanjutnya mengenai penyujian Untuk PT Sido muncul sendiri Penyujian persediaannya ditempatkan dalam dua laporan Yaitu yang pertama adalah laporan raca Dan yang kedua adalah laporan laba rugi Untuk laporan raca Persediaan ditempatkan di kolom aset Berdasarkan tingkat kelancaran asetnya Kemudian yang kedua di kolom laba rugi Persediaan ditempatkan untuk penentuan HPP-nya dari nilai perusahaan itu sendiri Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh perintan Baiklah untuk materi pengukuran Itu ada empat pengukuran pada implementasi PT Sido muncul Yang pertama menurut PSAK nomor 14 Persediaan harus diukur berdasarkan biaya Atau nilai realisasi bersih Mana yang lebih rendah Jadi catatan atas laporan keuangan PT Sido muncul Telah dicantumkan secara eksplisit Bahwa persediaan diukur berdasarkan biaya perolehan Atau realisasi neto Mana yang lebih rendah Sehingga untuk aturan ini PT Sido muncul telah mematuhi implementasi pada PSAK nomor 14 Bisa dilihat di layar Itu ada bukti dari laporan keuangan PT Sido muncul Lalu yang kedua menurut PSAK nomor 14 Biaya persediaan kecuali perhitungan dengan metode identifikasi khusus Harus dihitung menggunakan rumus biaya Vivo, LIVO maupun metode rata-rata tertimbang Kemudian dalam metode perhitungan persediaan PT Sido muncul telah melakukan perhitungan persediaan Sesuai dengan PSAK nomor 14 Yaitu dengan metode rata-rata tertimbang Dalam perhitungan persediaannya Hal ini dilihat pada catatan atas laporan keuangan PT Sido muncul Sehingga untuk aturan ini PT Sido muncul telah melakukan implementasinya Bisa dilihat di layar Bukti yang sudah kami terapkan Lalu yang ketiga Menurut PSAK nomor 14 Nilai realisasi bersih yang telah ditentukan Harus ditinjau kembali setiap periode berikutnya Berdasarkan catatan atas laporan keuangan Nilai realisasi bersih yang telah ditentukan oleh PT Sido muncul Sudah ditinjau kembali untuk periode berikutnya Yang telah sesuai dengan aturan PSAK nomor 14 Hal ini dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan PT Sido muncul Yang memberikan informasi secara eksplisit Sehingga untuk aturan ini PT Sido muncul telah mengimplementasikan PSAK nomor 14 Lalu yang keempat Menurut PSAK nomor 14 Jika barang persediaan dijual Maka nilai tercatat persediaan harus diakui Sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan Dan setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya Menjadi nilai realisasi bersih Dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban Pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut Untuk PSAK nomor 14 yang ini Sudah sesuai pada PT Sido muncul Karena berdasarkan penurunan nilai persediaan di bawah Sesuai dengan aturan yang tercantum pada PSAK nomor 14 Sehingga aturan ini sudah sesuai Baik untuk materi pengungkapan Yang pertama itu ada kebijakan akutansi Yang digunakan dalam pengukuran persediaan Termasuk rumus biaya yang dipakai PT Industri Jamu Farmasi Sido muncul Mengukur persediaan menggunakan rumus biaya rata-rata tertimbang Lalu yang kedua Total jumlah tercatat persediaan Dan jumlah nilai tercatat Menurut klasifikasi yang sesuai bagi perusahaan Sesuai dengan PSAKan paragraf 32 Informasi tentang jumlah tercatat yang disajikan Dalam berbagai klasifikasi persediaan Dan tingkat perubahannya Masing-masing berguna bagi para pemakai laporan keuangan Klasifikasi persediaan yang biasa digunakan adalah Barang dagang, perlengkapan produksi, bahan baku Pekerjaan dalam penyelesaian, atau barang jadi Persediaan dalam perusahaan jasa biasanya disebut pekerjaan dalam penyelesaian Kemudian PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul Mengklasifikasikan persediaannya ke dalam 3 kategori Yaitu dicatat sebagai bahan baku Barang dalam proses, dan barang jadi Sehingga untuk pengungkapan yang ini sudah sesuai Lalu yang ketiga Jumlah tercatat persediaan yang dicatat sebesar nilai realisasi bersih Sesuai dengan PSAK paragraf 22 Yaitu biaya persediaan mungkin tidak akan diperoleh kembali bila barang rusak Seluruh atau sebagian barang telah usang Atau bila harga penjualan menurun Biaya persediaan juga tidak akan diperoleh kembali Jika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya penjualan meningkat Praktek penurunan nilai persediaan di bawah Biaya menjadi nilai realisasi bersih konsisten Dengan pandangan bahwa Aktiva seharusnya tidak dinyatakan Melebihi jumlah yang mungkin dapat direalisasi Melalui penjualan dan penggunaan Dan dalam pengungkapan tersebut PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul Mencatat sebagai cadangan penurunan nilai Nilai realisasi bersih perusahaan didapat dari biaya persediaan Dan suku cadangan dikurang cadangan penurunan nilai Lalu yang keempat Jumlah dari setiap pemulihan Dari setiap penurunan nilai Yang diakui sebagai penghasilan Selama periode Sebagai mana dijelaskan pada paragraf 28 Yang A Jumlah setiap penurunan nilai Yang diakui sebagai pengurangan jumlah persediaan Yang diakui sebagai beban Dalam periode berjalan Pada PT Sido muncul Penurunan nilai diakui sebagai beban persediaan Selama periode berjalan Sehingga sudah sesuai PSAK nomor 14 Lalu yang B Jumlah dari setiap pemulihan Dari setiap penurunan nilai Yang diakui sebagai beban Dalam periode berjalan PT Sido muncul Telah memulihkan pada perhitungan cadangan penurunan nilai Diakui sebagai beban persediaan Selama periode berjalan Sehingga PSAK ini Sudah sesuai Lalu yang kelima Kondisi atau peristiwa Penyebab terjadinya Pemulihan nilai persediaan Yang diturunkan Sebagaimana dijelaskan Pada paragraf 28 Pada industri jamu dan farmasi Sido muncul Memiliki pemulihan nilai persediaan Pada catatan atas laporan keuangan konsolidasinya Pemulihan pada cadangan penurunan nilai Yang diakui oleh PT Sido muncul Merupakan biaya persediaan yang dihapuskan Lalu dipulihkan kembali Lalu yang terakhir Nilai tercatat persediaan Yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban PT Sido muncul Tidak memiliki persediaan nilai Yang diperuntukkan untuk jaminan kewajiban Namun dalam catatan atas laporan keuangan Diberikan atau diungkapkan informasi tersebut Secara eksplisif Jadi untuk PSAK ini sudah sesuai Oke guys Jadi ini adalah materi terakhir Dada kelompok kami mengenai dampak Bisa teman-teman lihat di layar Bahwasannya PT Sido muncul pada persediaan Dikatakan terdapat 3 aspek dampak Yaitu yang pertama adalah aspek pencatatan PT Sido muncul menggunakan sistem pencatatan periodik Dimana HPP dihitung pada akhir periode Kemudian yang kedua adalah aspek pengukuran PT Sido muncul terdapat 3 metode pengukuran LIFO, LIFO dan metode rata-rata tertimbang Dan PT Sido muncul memilih menggunakan metode rata-rata tertimbang Dampak dari metode ini adalah mempengaruhi nilai laba rugi Dari perusahaan PT Sido muncul sendiri Kemudian dari aspek terakhir Yaitu mengenai aspek pencatatan penyajian Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya PT Sido muncul menempatkan penyajian persediaan Dalam dua tempat Yaitu laporan laba rugi dan laporan neraca Dimana laporan laba rugi ditujukan untuk penentuan HPP Terima kasih telah menonton